Ya kita menuju ke Palembang, PBRSA. Ini ada pegawai kooperasi yang ditemukan tewas terkubur di belakang sebuah ruko distro pakaian di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya korban diduga dibunuh oleh nasabahnya sendiri saat menagih hutang. Pegawai kooperasi bernama Anton Eka Saputra ditemukan tewas terkubur di belakang sebuah ruko distro pakaian di kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa minggu lalu. Tanggal 8 Juni 2024, korban berpamitan dari rumah untuk menagih hutang ke para nasabah. Namun sejak berangkat dari rumah, korban tak kunjung pulang. Tanggal 26 Juni 2024, korban ditemukan tewas dikubur di belakang gedung distro Mas Krebet, Soekarami, Kota Palembang. Jadi korban ini adalah penagih kooperasi, penagih kooperasi kemudian kebukulan yang distro ini, itu adalah nasabahnya. Jadi pada hari Sabtu memang dari Jumat kami telusuri ada ribut-ribut lah biar telepon, cuman kami dapat informasi itu adalah dengan salah satu nasabah di Talang Kelapa. Sementara ini motifnya adalah kejengkelan atau sakit hati yang akan kami dalami, yang notabene di latar belakang ini karena hutang dihutang. Ini akan kami dalami secara secara sama, karena pelaku utama sedang dalam proses pengejaran. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga dibunuh saat menagih hutang. Satu pelaku kini sudah berhasil ditangkap, sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal TV One mengabarkan.